Ida Dayak sembuhkan Pangeran Arab yang koma 17 tahun lamanya Ida Dayak sembuhkan Pangeran Arab Sosok Ida Andriani alias Ida Dayak sedang menjadi perbincangan publik usai viral di media sosial Kemampuannya dalam pengobatan alternatif dinilai ampu menyembuhkan penyakit yang berkaitan dengan urat serta tulang Meski tidak ada bukti medis Terbaru beredar kabar bahwa Ida Dayak dibawa oleh Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi Untuk penyembuhkan Pangeran Arab Al-Walid bin Khalid bin Talal Yang disebut terkena kutukan Kabar tersebut disiarkan video unggahan kanal Youtube Jurnal Celebrity Judul video tersebut adalah Sempat Pingsan Selama 3 Jam Beginilah aksi Ibu Ida Dayak sembuhkan Pangeran Arab dari kutukan Sementara thumbnail video perlihatkan foto Ida Dayak sedang melakukan aksinya mengobati orang Ada juga foto orang terbaring sakit serta Presiden Joko Widodo Ada beberapa keterangan yang ditulis di thumbnail Berikut keterangannya Komah setelah 17 tahun karena kutukan turun-menurun Mujizat itu nyata Sempat pingsan selama 3 jam Beginilah aksi Ida Dayak sembuhkan Pangeran Arab dari kutukan Lantas benarkah klaim video tersebut? Dalam video tersebut dikatakan bahwa Raja Salman secara pribadi meminta Ida Dayak untuk menyembuhkan Pangeran Arab yang sudah koma selama 17 tahun Pengobatan alternatif Ida Dayak disebut terbukti membangunkan Pangeran Arab tetapi sebelumnya perempuan 51 tahun itu berulang kali pingsan Dengan menggerakkan seluruh kemampuannya selama hampir 3 jam lamanya Ibu Ida sempat berkali-kali tak sadarkan diri ketika menangani pengobatan Pangeran Arab Pangeran Arab perlahan-lahan menggerakkan kedua tangannya walaupun masih dalam keadaan menutup mata Ujar narrator di dalam video Setelah ditelusuri tidak ada kabar yang pasti bahwa Ida Dayak pernah berhasil membangunkan Pangeran Al-Walid bin Khalid bin Talal Memang benar Al-Walid bin Khalid bin Talal terbaring selama 17 tahun dan pernah menggerakkan tangannya pada 2015 lalu Namun itu bukan atas pengobatan Ida Dayak Pada saat itu Al-Walid bin Khalid bin Talal menggerakkan jarinya sebagai respon terhadap orang yang berbicara di sampingnya Namun hingga kini sang Pangeran belum siuman Bahkan tahun lalu Putri Arab Prima bin Talal mengunggah foto Pangeran Al-Walid bin Khalid bin Talal yang masih terbaring di rumah sakit Sementara foto-foto yang ditampilkan di thumbnail dan di dalam video merupakan hasil rekayasa digital atau editan Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan tersebut Klaim bahwa Ida Dayak berhasil mengelaki Pangeran Arab adalah salah atau hoax Video ini termasuk konten yang dimanipulasi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!